Aku potong mau? Iya, ada topi nih. Ada? Topi, guys. Topi. Oh no, oh no. Potong pada topi. Oh no, saya kasih baju, saya kasih celana. Gak bisa ini. Gak bisa. Apa? Udah sakit sini, gak bisa diluka. Pantas. Apanya? Sini. Luka. Luka? Oh, pantas ada luka. Gak bisa. Sakit nanti. Nanti, saya panggil dokter, kalau ada luka. Bapak? Sakit, sakit. Sakit? Gak bisa. Jadi, kepalanya... Duh. Kepalanya kayak ada luka gitu. Bapak, bapak, madep sini, Pak. Depan, Pak. Jadi, guys. Ini saking udah lamanya. Ini bapaknya sampai luka di bagian kepalanya. Udah berapa lama gak siram? Iya, ini gak apa-apa. Saya mau maaf ya. Iya. Saya di... Aku anak. Sekuruh pibil. Lapini serta. Hmm... Ya, saya mau maaf. Saya mau maaf, saya mau maaf. Iya. Saya sebenarnya memang. Di aku anak. Apa tuh? Dipe anak. Dipe anak? Anak. Lapini serta. Anak ratunya setan. Nyi belorong. Nyi belorong. Sindang biru. Sindang bolong yang... Yang bolong? Ini keroak. Oh, ininya keroak. Halo, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, guys. Ini aku masih ada di Malang. Dan aku masih punya janji sama... Bapak... Bapak. Aku lupa dong monnya, guys. Pak Hartono. Pak Hartono nama... Itu ya, yang elektrik itu. Hah? Halo... Sahabat Novia. Pak Hartono, apa kabar? Apa kabar, Pak? Baik. Baik, dari mana tadi? Jalan-jalan. Jalan-jalan? Jalan-jalan ke mana? Jalan-jalan. Hah? Jangan putar. Putar-putar? Eh, Pak Hartono, aku boleh lihat rambutnya nggak? Kan waktu malam-malam kan aku nggak ngeliat rambutnya. Boleh nggak sekarang lihat rambutnya? Mau-mau dipotong? Iya, mau, Kak. Tapi ini... Harus dipotong dulu, baru bisa... Aku potong mau? Iya. Ada topi, guys. Ada. Topi, guys. Topi. Oh, no. Oh, no. Saya kasih baju, saya kasih celana. Gak bisa ini, gak bisa. Apa? Udah sakit sini, gak bisa dilukas. Pantas. Apanya? Sini. Luka. Luka? Oh, pantas ada luka. Gak bisa. Sakit nanti. Nanti, saya panggil dokter, kalau ada luka. Bapak? Gak sakit, sakit. Sakit? Gak apa. Kalau ini, gak apa-apa. Saya kelas, kalau ini. Saya disini niatnya baik, Pak. Saya mau bantu Bapak. Saya gak jahat sama Bapak. Iya, sama arti. Jadi, saya disini niatnya mau ngebantu Bapak. Saya sebagai manusia, selama saya mampu, saya mau membantu orang lain. Iya. Iya. Jadi, semoga Bapak mengerti niat baik saya seperti apa. Jadi, jangan Bapak takut sama saya, nanti nanggapnya seorang jahat. Enggak sama sekali. Iya. Insya Allah, kalau Bapak percaya, nanti Bapak bisa sembuh seperti semula. Iya. Kita kan sebagai manusia, emang tugasnya membantu sesama umat manusia. Kalau saya ketemu sama Bapak, saya pura-pura gak lihat, berarti saya udah usah dong, Pak. Iya. Iya. Boleh ya? Boleh. Bentar, ambil saruk tangan dulu, sama nanti cukurannya ya. Tuh, dia ada luka. Ada luka. Iya, bener kan feeling aku? Di? Di punggungnya. Jadi, di mobil aku udah ngomong, ini kayaknya Bapaknya punya luka. Karena maaf sekali, aromanya agak berbeda dari ude geja lainnya. Lebih strong, terus ada bau amisnya. Jadi, makanya pas saya di mobil, aku ngomong, ini gimana kalau luka? Panggil itu aja ya? Stand by puskes klinik atau apa? Nanti ya, nanti. Kita lihat dulu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Pak, saya mohon izin ya. Gunting mana? Ini cukuran, ini cukur rambut, ini namanya shaver. Ini gak sakit, Pak, tuh. Ngeeng, ngeeng, ini gak sakit ya. Tuh, ini gak sakit. Mau kena ini juga gak sakit. Gak apa-apa, ya. Saya izin rambutnya dipotong, boleh ya? Iya, ini dipotong dulu, baru dilepaskan. Iya, siap, Bapak. Siap, tenang ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, Pak, saya izin ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Dipotong dulu. Iya, siap, Pak, ini saya gunting pelan-pelan. Percaya kan sama saya? Iya. Bisa? Bisa, bismillah. Disobek gak apa-apa? Iya, disobe aja, jangan untuk bisa lepas. Nice. Sini, lagi. Saking lamanya ya, Pak, ini udah lama gak dibuka ya, Pak? Lama. Berapa lama, Pak? Ya, sekitar lebih berapa tahun dong, udah lama. Ya, pelan-pelan gak apa-apa. Iya, ini pelan-pelan. Ini bisa dibuka. Iya, pelan-pelan ya, Pak. Iya, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Tidak, tisi malam. Maaf ya, Pak Cukurannya mana tadi ya? Maaf Pak, saya mulai ya Udah, udah dilepas, Pak Ini udah tinggal rambut, Pak Nah, ini udah rambut, Pak Bismillahirrahmanirrahim Aduh Aduh, panas Jadi, kepalanya Aduh, kepalanya kayak ada luka gitu Bapak Bapak, madep sini, Pak Depan, Pak Jadi, guys Ini sangking udah lamanya Ini bapaknya sampai luka di bagian kepalanya Sakit nggak, Pak? Enggak ya? Iya, pelan-pelan nggak apa-apa Iya, ini pelan-pelan ya, Pak Bapak sudah berapa lama nggak dipotong rambutnya, Pak? Dulu udah pernah membuang Terus? Lepas begini, saya buang di tali Lepas begini, saya buang di tali Bapaknya pelan-pelan Ya? Pelan-pelan nggak apa-apa Iya, ini pelan-pelan ya, Pak Mungkin langsung pakai kapi Iya Diversihin dulu ya, Pak Ini kayaknya ada luka Ini lukanya kayaknya dalam banget Bapak, saya izin bersihkan ya Iya, Pak ya Saya izin bersihkan ya Jengkotnya dulu, Pak Nggak, nggak, nggak bisa Nggak bisa, bisa Nggak apa-apa, kalau ini nggak apa-apa Bajunya saya buka ya, Pak Sakit banget Bapak percaya sama saya? Bismillah Ya Percaya sama saya? Bismillahirrohmanirrohim Oke Bapak gini, Bapak kalau sakit langsung bilang ya Sakit, sakit, sakit Langsung gitu ya Oke Bismillahirrohmanirrohim Ngapak ada di depan Ini dapetanр Dada それ rule 들을 dibatang Makanya saya buka Ini ada Ini bentar ada lukanya Sabar ya Aduh maaf pak maaf Pak saya langsung bersihin ya pak Nanti saya ganti celana baju semuanya pak Semuanya baru ya Lukanya disini Makanya aku dari awal udah bilang bahwa Dia Baunya Aromanya bukan kayak ODGJ lainnya Ternyata ada luka Sampai seperti itu di bajunya Nempel Sabit Sabit jangan Bapak Dengerin pak Bapak nanti infeksi lebih parah Saya obatin sedikit ya Ini saya cuma cuci doang Karena ada bakterinya Pelan-pelan Ya saya mau manis Ya saya pelan-pelan ya Tahan dikit ya pak Tahan dikit aja Ini soalnya kotor Banyak nanahnya pak Sebentar ya Iya Udah Udah Ada sikat gak ya Diperbana nanti Iya Dikasih perban Iya nanti dikasih perban Gak Sama Iya Pakai ya Gak lenget sama pakai ya Iya siap Terima kasih buat sahabat Novi dari Malang Icus Terima kasih Siapa lagi maaf Ajeng Terus Siapa lagi Pipo Siapa Pipo Satu lagi Pipo sama Ayo Karena aku dapat informasi Soal pak ini Tahan tono dari mereka Kabar ya pak Biar bersih Kebersihan adalah Sebagian dari Iman Sabah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth2rmax Jengkotnya copot, eh copot. Cukur ya. Jengkotnya. Cukur ya. Biar bersih ya. Biar bersih loh, Pak. Ini tiga giginya. Maaf ya. Yang bersih ya. Terus. Dalamnya. Jengkotnya. Terus. Dalam, kanan, kiri, depan. Betadine dulu. Betadine? Betadine. 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 Betadine semuanya. Itu nggak perikan, Pak? Nggak. 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 Sudah. Yang belakang perih nggak? Nggak apa-apa. Kasih aja. Kasih aja? Nggak apa-apa. Tahan lu pakai air input dulu ya. Kurang ya dikit ya. Iya. Dihun, Bapaknya diam dulu. Sebentar. Bapak rumahnya di mana, Pak? Sudah-sudah di rumah Jakarta. Wetan ya. Dari kemarin masih dia tetap wetan berarti benar. Kakak adik? Kalau kakak di Gino. Pakak adik di Gino. Masih berarti konsisten pertanyaan. Sabu? Eh itu, baju. Celananya, Pak. Ayo, Cel. Cowok-cowok ini sama cowok-cowok. Ceweknya pergi dulu ya. Oke, jadi ini lagi dibersihkan dulu. Bapaknya soalnya nggak mau. Masih ada rasa malu sama perempuan. Jadi dia nggak mau sama perempuan. Kakinya tuh udah kotor banget. Udah parah kotornya. Jadi, sekali lagi, buat kalian yang kenal sama bapaknya atau mengenali bapaknya, boleh hubungi kita atau boleh hubungi admin kita. Ya, pokoknya tetangganya, saudaranya, siapapun itu, tolong ya hubungi kita segera. Karena bapaknya posisi sekarang ada di Malang. Dan terlantarkan orang sini nggak ada keluarganya. Dan jujur, kita udah menghubungi dinas sosial yang ada di Malang. Dan bilang katanya tidak memiliki shelter. Jadi, untuk saat ini belum bisa kita bawa. Dan sekali lagi, untuk kalian yang peduli dengan ODGJ atau orang terlantar, minta tolong dengan kerendahan hati saya, men-share video ini sebanyak-banyaknya. Soalnya katanya bapaknya bilang bahwa bapaknya itu orang Cibinong. Ada keluarganya di Cibinong dan ada keluarganya di Wetan. Ya, jadi sekali lagi, saya hanya meminta tolong kalian men-share video ini agar bapaknya kemungkinan besar bisa bertemu dengan keluarganya dengan menonton video saya. Luka? Ada luka? Bapaknya banyak luka karena udah lama banget, nggak mandi. Ditambah itu kan bajunya terlalu lekat. Jadi keringat apa semua sampai nyatu sama kulitnya. Jadi nyatu sama kulit badannya, nyatu sama kulit kepalanya, saking udah lamanya nggak pernah mandi. Bapaknya kakinya luka lagi diobatin sama tim cowok karena kan bapaknya masih memiliki, masih ada rasa malunya dan nggak mau sama cewek gitu. Tapi yang jelas, Alhamdulillah keadaan bapaknya sudah sangat-sangat membaik dari sebelumnya. Nanti insya Allah kita kesini lagi untuk mantau bapaknya. Dan kalau emang bener pas dalam tayangan ada keluarga yang mengenali, kita siap untuk mengantarkan dimanapun itu. Kita akan hantarkan bapaknya pulang kembali bersama keluarganya karena itu adalah tujuan utama saya. Menemukan orang terlantar dan mengembalikan ke keluarganya. Ini kita tunggu dulu. Jadi buat kalian, jangan lupa dukungan ya dengan cara di-subscribe Pratyunov Yanti dan Aba Ismailov Yanti. Nah, sakit nggak? Nggak. Nggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih, Alhamdulillah. Sama-sama bapak. Udah percaya kan sama saya? Udah, udah percaya sekarang. Udah percaya. Gimana? Abis mandi, abis diobatnya gimana rasanya? Udah enak. Udah enakan. Berarti ya mas, selama ini bapak sebenarnya mau dibantu ya? Mau. 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 Kenapa selama ini nggak mau? Hah? Kenapa selama ini bapak nggak mau dibantu? Ya tadi, tadi malam. Memikirnya tadi malam. Oh, tadi malam mikir. Gimana gitu? Tapi, tapi diri. Agar pak tari terus. Iya. Sabutan hari. Sabi ini sama ingin di kopi di Bapak. Terus? Kok nggak dateng? Terus? Kan saya dateng ini? Iya, sekarang. Iya, sekarang. Oh, dia nungguin. Dan dia mikir katanya semaleman ya? Iya. Mau dicukur apa nggak? Makanya pada saat aku dateng, dia langsung bilang mau bersihin ya. Mau dipotong ya rambutnya gitu. Kalau mau ditemukan sama saudara nggak apa-apa. Di mana saudaranya? Di Cibinong. Cibinong jalan apa? Aduh, saya nggak tahu pot. Namanya siapa namanya? Namanya? Sriwati. Sriwati. Ibu Sriwati yang ada di Cibinong, aku minta tolong banget. Bapaknya dijemput sekarang, lokasinya ada di Malang. Kalau emang tidak bisa dijemput, saya siap mengantarkan kapanpun itu. Tetapi, setidaknya tolong diperhatikan. Dan semoga sekali lagi, saya pun bukan manusia yang baik. Saya pun tidak sempurna. Tetapi, saya mau membantu siapapun itu tanpa harus mengenal. Jadi, kenapa tidak saudara kandungnya untuk membantu merawat? Karena sekali lagi, kita hidup dunia ini cuma satu kali. Kenapa tidak untuk berguna untuk orang lain? Apalagi ini saudara, tidak ada bekas saudara. Jadi, buat kalian, sayangi orang-orang sekitar. Saudara ataupun bukan saudara, karena itu adalah kewajiban. Menyayangi, mencintai dengan ketulusan dan keikhlasan, itu adalah kehidupannya sesungguhnya. Rasa untuk bersyukur akan makna kehidupan. Terima kasih. Satu lagi yang di Wetan siapa? Di mana? Yang di Wetan? Gak ada, udah gak ada. Oh, udah gak ada di Wetan? Bapak ibu udah meninggal. Jadi, ada siapa lagi? Udah gak ada. Cuma ada yang di Cipinong doang? Iya. Cipinong Bogor ya? Cipinong Bogor. Mbak saya. Saya nomor dua. Nomor tiga perempuan. Di mana? Empat laki. Di mana? Lima laki. Di sana semua. Di Cipinong semua? Iya. Sebutin namanya siapa aja. Yang satu tadi, Mbak Sriwati, Endang Sugiarti, Terus Yosep Budiartono, Setiakmo Budiartono. Empat kan di sana? Empat. Yang satu tadi, Mbak Sriwati, Endang Sugiarti. Yang satu tadi, Mbak Sriwati, Endang Sugiarti. Saudara satu kandung, Jadi kalau nonton tayangan ini mau ngomong apa? Sama saudaranya? Gimana? Mau pulang, kan? Ha? Iya, bilang gimana? Manggilnya siapa? Manggilnya siapa? Gimana, Tarana? Manggilnya siapa? Adek, sama adik-adiknya siapa? Manggilnya siapa? aja minta tolong di jemput kalau ada yang mengantar enggak apa-apa kalau Cibinongnya dimana kan harus tahu ya pokok peruman Cibinong peruman Cibinong kan banyak tuh peruman Cibinong kan dimananya alamatnya jadi minta tolong aja ya ini Bapaknya jadi ini Bapaknya tersesat sekali lagi minta tolong untuk dijemput atau setidaknya menghubungi tim kita ya gitu udah ya udah senang udah Alhamdulillah jadi nanti Insya Allah aku kesini lagi ya boleh 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 enggak apa-apa Iya nanti ada jaket tolong jaket Oh ya dimakan nasi ini nasinya dimakan mau dimakan sekarang kan aku kasih jaket ya biar nggak kedinginan ya oke terus dulu dong Terima kasih Pak Hartono terima kasih siapa nama saya Oke guys panggil Mbak Novi saya belum menikah jadi Mbak Novi nggak apa-apa ya oke guys sekali lagi untuk kalian dan untuk sahabat Novi yang di Malang sekali lagi terima kasih banyak karena info dari saudara-saudara kita ini yang menyampaikan saya sampai ke sini kalau misalnya tanpa mereka saya nggak bisa kenal dengan Pak Hartono dan dengan jalannya Allah ya sekali lagi untuk dukungannya terima kasih banyak jujur tanpa Allah subhanahu wa ta'ala tanpa doa dari kalian semua yang menonton tayangan ini dan dukungannya saya bukan siapa-siapa bahkan sampai ke detik ini saya hanya pekerja jalanan yang berusaha untuk memanusiakan manusia sesungguhnya dan mempertemukan orang terlantar dengan keluarganya itu tujuan utama saya jadi untuk kalian semoga bisa terinspirasi dan lebih peduli akan sesama umat manusia sekali lagi kita hidup cuma satu kali tolong diisi dengan hal-hal positif kita lahir dunia ini dibantu kita meninggal pun dibantu kenapa tidak semasa hidup kita membantu orang lain oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dimanapun itu selamat menikmati selamat menikmati